selamat datang di dapur apa kabarnya teman-teman kali ini saya akan berbagi resep cara membuat kulit pangsit yang enak kurih dan renyah resep ini cocok banget untuk ide jualan atau ide bisnis rumahan ya teman-teman langsung aja yuk ke cara buatnya dan bahan-bahannya disini saya sudah siapkan tepung terigu 150 gram atau 15 sendok makan kemudian garam 1 sendok teh dan kaldu bubuk 1 sendok teh aduk rata kemudian masukkan air secukupnya masukkan sedikit-sedikit dulu ya agar tidak kelembekan jika kelembekan nanti adonannya akan gagal mohon maaf ya teman-teman ini suaranya agak-agak bindeng gitu ya soalnya lagi plu ini dari kemarin tapi alhamdulillah sudah mendingan kemudian aduk dengan tangan jika masih keras banget adonannya bisa tambahin lagi air sedikit saja ya mengaduknya tak perlu sampai kalis ya teman-teman yang penting sampai adonannya tercampur rata dan tidak ada yang putih-putih dari tepungnya yang belum tercampur nah ini sudah cukup ya teman-teman teksturnya ini adonannya keras ya teman-teman memang harus seperti itu kemudian bungkus dengan plastik atau tutup dengan kain selama 30 menit ya agar adonannya lentur kemudian setelah didiamkan buka adonan pindahkan ke papan kerja yang sudah ditaburi dengan mezena ya atau bisa pakai dengan tapioca ya dan baluri adonan dengan tepung mezena kemudian roll adonan sampai tipis ya tapi jangan terlalu tipis ini memang agak keras ya pas di roll jadi gak apa-apa tapi nanti hasilnya bagus karena papannya gak muat jadi saya akan belah adonannya rollnya akan setengah-setengah dulu ya nah ini sudah tipis kemudian saya akan rapikan sisi-sisinya ya dengan menggunakan pisau kemudian potong ukuran sesuai selera ya kemudian taburi dengan tepung mezena agar kulit pangsitnya tidak menyatu dengan yang lainnya ya teman-teman bisa juga cara mengerolnya dengan cara ambil adonan sedikit-sedikit dulu ya seperti ini saya mau ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu men-support video saya ya semoga teman-teman sukses dan selalu dimudahkan oleh Allah segala urusannya amin untuk teman-teman yang belum subscribe yuk tekan tombol subscribe dan jangan lupa tombol loncengnya juga ya terima kasih banyak selamat menikmati nah yang sisa-sisa kecilnya teman-teman bisa disatukan lagi ya jadi adonan tambahkan air sedikit saja kemudian diuleni lagi kemudian tutup dan diamkan lagi selama kurang lebih 15 menit ya nah ini penampakan kulit pangsitnya ya teman-teman ini bagus banget sudah mirip banget sama yang di pabrik-pabrikan ya kemudian saya akan coba langsung menggorengnya masya Allah alhamdulillah hasilnya sangat bagus sekali ini renyah banget enak dan gurih resep ini recommended banget buat ide jualan ide usaha ide bisnis rumah atau untuk kecembilan di rumah ya semoga bermanfaat untuk teman-teman semua sampai jumpa lagi di video berikutnya assalamualaikum